Tama berkata dengan dingin, Tama menganggup puas, tapi sengaja berkata dengan wajah dingin, Apa aku akan melindungimu atau tidak tergantung pada apa kau patuh atau tidak. Gustavo berkata cepat, Saya patuh, saya pasti akan patuh. Kemudian, dia berinisiatif merogoh saku celana Tama. Tama berpikir orang ini mempunyai sesuatu yang baik sehingga dia ingin menyuapnya. Tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar mengeluarkan saku celananya. Kemudian memegang saku celana di tangannya dan menatap Tama dengan sedih. Dengan ekspresi di wajahnya, dipermalukan tapi bersedia mengakomodasi. Tama segera memahami maksud orang ini. Orang tua ini masih mengira dia punya rencana untuknya? Merasa jijik, Tama mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa meter jauhnya. Dia mengutuk dan berkata, Apa kamu sakit? Apa kamu pikir aku penyuka sesama jenis? Jika kamu membuatku jijik lagi, aku akan melepaskanmu dan keponakanku akan memukulmu sampai mati. Gustavo ditampar wajahnya untuk pertama kali dalam hidupnya, dan wajahnya langsung membengkak. Meskipun pikiran pertamanya adalah marah, dia sangat marah sehingga dia ingin mengeluarkan senjatanya begitu saja, dan kemudian menembakkan semua peluru ke arah Tama. Namun sedetik berikutnya, ia tiba-tiba merasa lega dan bersyukur bisa selamat dari bencana tersebut. Tampaknya Stephen, sang paman yang tiba-tiba muncul, tidak sedang berkomplot melawannya. Dan dia akhirnya tidak lagi harus menanggung penghinaan. Segera, kegembiraan itu sepenuhnya menekan kemarahan sebelumnya. Dan senyuman muncul di wajahnya untuk pertama kalinya, tapi senyuman ini terlihat sangat menyanjung. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia memandang Tama dan berkata sambil tersenyum, Maaf, Tuan Vicky, saya salah paham. Jangan marah, mulai hari ini, apapun yang Anda minta, saya akan melakukannya. Antek Stephen belum pulih dari keterkejutan dan keterkejutannya. Mereka tidak dapat memahami bahwa bos telah merencanakan berhari-hari hanya untuk mencari kesempatan membunuh Gustavo. Tapi hasilnya akan segera terjadi. Dia hampir berhasil. Titik. Namun tiba-tiba seorang yang disebut paman bos muncul. Kuncinya adalah paman ini jauh lebih muda dari bosnya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah paman muda itu berdiri dan mengucapkan sepatah kata. Dan bos segera membatalkan semua rencana. Namun, karena mereka dipilih oleh Stephen untuk melaksanakan rencana ini. Setidaknya kesetiaan mereka terjamin, jadi meskipun mereka terkejut. Selama bos berbicara, mereka hanya bisa menuruti tanpa syarat. Tama juga tahu masalah ini belum selesai. Ada konflik antara kedua belah pihak hari ini. Dan anak buah Gustavo semuanya dipukuli hingga jatuh ke lantai. Meskipun keluarga Ruth Child tidak datang untuk bertanya. Kepala penjara pasti akan menanyakan apa yang terjadi. Dan jika hari ini Gustavo belum meninggal, Stephen harus memberikan penjelasan kepada putra Gustavo. Oleh karena itu, bagaimana menstabilkan kedua tujuan ini dan mencegah kejadian-kejadian hari ini mempunyai akibat-akibat selanjutnya adalah prioritas utama saat ini. Jadi, Tama berkata kepada Stephen, Keponakan, mintalah saudara-saudaramu untuk minggir dulu, aku perlu mengobrol baik denganmu dan Gustavo tentang sesuatu. Hanya ada dua hal yang ada di pikiran Stephen saat ini. Tama adalah pamannya, dan dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Oleh karena itu, dia berkata kepada Tama tanpa berpikir, Paman, jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya. Setelah itu, dia memanggil beberapa pria, dan setelah berbisik beberapa saat, orang-orang itu segera mundur lebih dari 10 meter untuk memberi ruang bagi mereka bertiga. Tama berkata saat ini, masalah ini telah menjadi masalah besar hari ini. Semua tahanan telah melihat konflik di antara kalian berdua lagi. Untungnya, mereka belum melihat Stephen akan membunuh. Jadi sekarang kita harus membahas kesatuan kaliber untuk menangani orang-orang di penjara ini. Termasuk sipir, untuk mencegah masalah terus bergejolak. Stephen berkata dengan hormat, Paman Vicky, kau dapat membuat keputusan dalam segala hal. Aku akan mendengarkanmu, Tama puas, dia mengangguk dan memuji kamu keponakan yang baik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Gustavo lagi dan bertanya, bagaimana denganmu? Gustavo dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan Vicky, aku, aku akan menuruti perintahmu. Tama mengangguk dan berkata dengan serius, Karena kalian mengizinkanku mengambil keputusan, aku akan memberi tahu kalian solusi umumku. Pertama-tama untuk masalah hari ini, tidak peduli siapa yang berada di penjara, ketika orang bertanya. Mereka harus mengatakan bahwa Stephen sangat tidak puas dengan hak istimewa yang telah lama dinikmati Gustavo. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Gustavo. Dan tidak ada yang lain. Keduanya segera mengangguk dan sepenuhnya menyadari apa yang dikatakan Tama. Tama melanjutkan, Kedua, mungkin ada informan dari putra Gustavo di sini. Jadi jangan menunggu sampai dia berbalik dan mempertanyakan kesuksesanmu. Kamu bisa menelponnya saat kamu punya waktu luang untuk sementara waktu. Katakan padanya bahwa hari ini adalah untuk mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apa ada tindakan dari penjaga penjara. Dan kemudian katakan padanya bahwa kau akan menemukan peluang untuk menerapkan masalah ini dalam dua hari ke depan. Stephen tentu saja menyetujui 10,000 persen, tapi Gustavo berkata dengan sedikit khawatir. Tuan Vicky, apa yang harus saya lakukan jika anak saya terus mendesak Stephen untuk mengambil tindakan? Kita tidak bisa menunda-nunda lagi kalau tidak dia pasti akan curiga. Saat dia curiga, dia akan mencari orang lain untuk masuk dan menyerangku. Tama mengangguk, inilah yang ingin aku bicarakan selanjutnya denganmu. Setelah jeda, Tama melanjutkan, pertama-tama aku baru saja mengatakannya, ini hanya taktik penundaan. Paling-paling bisa menunda ini selama dua atau tiga hari. Jadi aku akan mencari kesempatan untuk melindungimu dalam dua atau tiga hari ini. Gustavo bertanya dengan gugup, Tuan Vicky, apa kamu punya rencana sekarang? Bisakah kamu melindungiku agar tidak dibunuh oleh anakku? Tama tersenyum dan berkata, Jika kau ingin menghindari pembunuhan oleh putramu di sini, maka kau harus mulai dengan sipir untuk memberimu perlindungan tambahan. Kalau begitu aku yakin sama sekali tidak ada seorangpun di penjara ini yang bisa membunuhmu. Gustavo berkata dengan ekspresi agak malu, meskipun sipir di sini tampaknya tidak memiliki status yang tinggi. Dia sebenarnya dari keluarga Ruth Child. Dia hanya menerima perintah dari keluarga Ruth Child dan tidak memandang rendah orang luar sama sekali. Ketika saya meminta bantuannya, dia bukan saja tidak setuju, tapi dia akan melaporkan situasinya kepada Ruth Child sesegera mungkin. Jika mereka tahu anak saya ingin membunuh saya, kemudian mereka juga tahu bahwa saya telah kehilangan nilai di mata mereka. Dan saya hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar saat itu. Tama bertanya kepadanya, Bisakah kau membawaku menemui sipir ini? Tidak bisa. Gustavo berkata dengan jujur, orang ini sangat aneh. Dia jarang menghubungi narapidana. Dia hanya datang untuk memeriksa beberapa kali dalam setahun. Para tahanan tidak dapat melihatnya pada waktu lain, dan bahkan jika saya ingin melihatnya. Saya harus menyapa terlebih dahulu dan memeriksa waktunya. Jika dia ingin bertemu dengan saya, dia akan menemui saya di ruang tamu terpisah di area penjara. Tama bertanya dengan heran, Apa kamu selalu bertemu di ruang tamu itu? Apa kamu belum pernah ke kantornya? Tidak. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax